Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 02. Dengan matanya yang amat tajam Teng Yong dapat melihat seekor kuda putih tertambat di belakang rumah, seekor kuda yang tubuhnya tinggi dan besar dan surinya panjang. Dia segera mengenali kuda milik Pegmali Sen. Tanpa dapat mengendalikan diri dia berseru sendirinya, kuda putih. Kuda putih di sini. Segera dia mendapat akal, maka dia melompat turun dari kudanya. Dari kaos kakinya dia mencabut goloknya yang pendek dan tajam. Dia sembunyikan golok itu di tangan kirinya, tergubat dengan ujung bajunya. Sesudah itu dengan berindap-indap dia pergi ke belakang rumah itu. Dia sedang mengintai di jendela ketika kuda putih itu mendadak meringkik sebagai tanda peringatan kepada tuan rumah bahwa ada orang datang. Binatang Teng yang mencaci di dalam hatinya. Dia menciupkan diri sebentar, kemudian barulah dia mengintai lagi. Justru ketika itulah ada kepala orang nongol di jendela hingga hidung mereka hampir beradu. Teng Yong terkejut. Dia melihat sebuah muka keriputan yang matanya bercahaya tajam. Dia lantas melompat bangun. Siapa dia menegur? Kau siapa orang itu balik bertanya, suaranya dingin. Apa perlunya kau datang kemari orang itu bicara dalam bahasa Tiong Hwa? Untuk sejenak Teng Yong terdiam, tapi selekasnya dia dapat menenangkan diri. Dia lantas tersenyum. Aku Teng Yong, sahutnya. Secara kebetulan saja aku tiba di sini sehingga mengganggu Lotiang. Bolehkah aku mengetahui si dan nama Lotiang? Aku Shiki, sahut orang itu. Oh haha, Lotiang, kata Teng Yong pula, kemudian dia tertawa. Aku gerang sekali dapat bertemu dengan orang bangsa sendiri di sini. Kalau sudi, aku mohon seteguk teh. Kau bersama siapa lagi si orang tua bertanya? Aku hanya sendirian saja. Apakah tuan dari perusahaan Piao Kiyok si orang tua bertanya pula? Teng Yong terkejut. Orang tua ini matanya sungguh tajam, pikirnya. Di jidatku toh tidak ada Meri Piao Kiyoku. Dia sempat berpikir untuk berdusta, tetapi karena si orang tua telah mengatakannya maka dia membatalkan itu. Dia lalu menjawab, benar. Bagaimana Lotiang mengetahuinya? Kebanyakan Piao Su adalah kaum bangsat, kata si orang tua tawar. Sementara matanya yang bersinar dingin beberapa kali menyapu ke muka Tongjang. Muka Teng Yong menjadi merah, tetapi dia berpikir, biarlah, akan aku mencari tahu dulu tentang dia, karena itu dia hanya menyeringai. Kalau mau minum, ambillah jalan pintu depan, jangan merayap di jendela berkatapulasi empek. Ya, ya, sahut si Piao Su yang terpaksa merendahkan diri. Dia lalu berjalan memutar ke depan untuk terus masuk ke dalam hingga dia dapat melihat perlengkapan yang amat sederhana dari rumah itu, tapi semuanya bersih. Sesudah duduk dia pun mulai mengawasi sekitarnya. Tak lama kemudian muncul seorang nona kecil yang membawa secangkir teh. Ketika sinar mati mereka bentroh, nona itu tampak terkejut, lalu cawannya terlepas dan jatuh ke tanah hingga hancur berkeping-keping. Bocah itu pun berdiri melongo. Teng Yong lantas memperlihatkan senyumnya. Dia agirang bukan main. Inilah bocah yang dicari mereka, untuk siapa. Goan Leong menjanjikan upah sebesar 50 ciluang emas. Dengan melihat kuda putih tadi dia sudah menduga-duga. Sekarang dugaannya itu menjadi kenyataan. Libun Siu telah dibawa kabur kudanya hingga dia tidak ingat apapun. Kuda putih itu bisa mecium bau rumput dan air, maka dia kabur menerjang badai hingga tiba di tempat yang banyak pepohonannya ini. Segera dia bertemu dengan orang tua Shiki itu yang lantas menolongnya. Pengah malam barulah Bun Siu Shuman. Karena tidak melihat tayah dan ibunya, dia lantas menangis hingga Kilo Jin sibuk membujuknya. Orang tua itu langsung merasa suka, dia mengasihaninya. Di dalam usianya itu Bun Siu belum mengerti banyak. Ketika ditanya tentang ayahnya, dia menyebut Pekmali Sam. Tetapi ketika ditanya tentang ibunya, dia cuma dapat menyebut ibu, atau Sam Nyo Chu seperti yang berulang kali disebut oleh orang jahat yang mengejar mereka. Tentu saja dia pun tidak mengerti apa perlunya mereka bertiga datang ke wilayah Wee Kiang ini. Pekmali Sam, Pekmali Sam, Kilo Jin menyebut berulang-ulang. Ya, aku ingat dia. Pada sepuluh tahun yang lalu dia adalah bandit begali yang malang melintang di Kang Lam. Mengapa dia datang kemari? Orang tua ini memberi si Nona minum susu, lalu memujuknya hingga Nona itu tidur pulas di pembaringannya. Sebaliknya dia sendiri menjadi tidak dapat tidur. Dia mengenang kembali segala peristiwa pada sepuluh tahun yang lampau itu. Besoknya pagi-pagi Bun Siu sudah mendusin dari tidurnya. Segera dia minta si orang tua untuk mengajak dia pergi mencari ayah dan ibunya. Tepat selagi Kilo Jin membujuk itulah dia memergoki lagak bangsat dari Liang Tau Coateng Yong si ular kepala dua itu. Mendengar jatuh pecahnya cangkir, Kilo Jin muncul dengan segera. Melihat orang tua itu Bun Siu cepat berlari lalu menubruk sambil berkata, Ya, 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 dialah orang jahat yang mengejar-ngejar aku. Orang tua itu mengusap-usap rambut si anak, sikapnya amat lembut. Jangan takut, jangan takut, bujuknya. Dia bukan orang jahat. Benar, dia adalah si jahat kata Nona itu. Dia bersama puluhan orang lain mengejar ayah dan ibu, lalu mereka menyerangnya. Sementara itu Kilo Jin berpikir, yang satu bandit begal, yang lainnya Piao Su, tentulah karena urusan Piao. Mereka bentroh, kemudian menyusul sampai di sini. Aku tidak dapat mencampuri urusan mereka. Teng Yong memandang tajam kepada si orang tua yang rambutnya ubanan dan tubuhnya bongkok melengkung. Tubuh itu besarnya melebih dia. Pikirnya, orang tua ini jika belum berumur seratus tahun tentunya ada sembilan puluh. Di sini tidak ada lain orang, kalau aku menghajar dia sampai pingsan, Maka dapatlah aku membawa kabur bocah ini serta kuda putihnya. Aku mesti bekerja cepat sebelum terjadi perubahan. Apakah kau kehilangan Piao? Tanya si orang tua. Betul, sahut Teng Yong berdusta. Berapa harganya itu tanya pula si orang tua. Harganya tidak seberapa, hanya saja nama Chin Wie Piao Kiok menjadi runtuh. Syukur jumlah itu sudah dapat dikembalikan seluruhnya, sahut orang yang ditanya. Orang tua itu mengangguk. Chin Wie Piao Kiok katanya. Jadi lu liang sem kiat pun datang semuanya. Teng Yong heran. Mengapa orang tua ini mengetahui Piao Kioknya dan ketiga majikannya itu? Bukankah orang ini tua dan wilayah Wie Kiang ini jauh dari Tionggoan? Apa benar nama lu liang sem kiat begitu tersohor sampai dikenal di tanah perbatasan? Mungkinkah orang tua ini tadinya adalah seorang Piao Su juga? Ya, sahutnya, lalu dia memasang kuping dan kakinya pun melangkah ke jendela. Nah, lihatlah. Bukankah mereka di sana sedang mendatangi? Ki Lo Jin tidak mendengar tindakan kaki kuda, maka mendengar perkataan Teng Yong itu, dia lantas bertindak ke jendela untuk melihat. Akan tetapi dia tidak melihat siapapun juga di sekitarnya, hanya ada kerbau dan kambing yang tengah makan rumput di Tenggalan. Mana ada orang katanya kepada tamunya seraya menoleh. Pada saat itulah Teng Yong mengeluarkan suara tawanya yang seram, yang disusul angin serangannya. Ternyata dia telah membokong selagi si kakek tengah melongo keluar. Orang tua itu bertubuh bongkok, agaknya dia bercacat, akan tetapi dia berkuping terang, matanya amat jeli dan gerakannya juga sebat. Ketika tinju itu hampir tiba di kepalanya, dia cepat berkelit, sebelah tangannya diangkat untuk dipakai menangkis sambil membangkol. Nyata dia menggunakan jurus kimna hoat, tangkapan, maka tangan kanan si piaw sulantas kena di cekalnya. Teng Yong terkejut, tetapi sudah kepalang tanggung. Dia beraksi terus, tangan kanannya cepat dikelitkan untuk dilepaskan dari cekalan orang, namun dia gagal. Karena itu tangan kirinya segera meluncur. Pada tangan kiri ini tersembunyi golok pendeknya, maka dengan mengeluarkan sinar berkelebat golok itu menyambar ke punggung yang naik tinggi seperti punggung unta dari si impek dan tepat mengenainya. Li Bun Siu kaget hingga dia menjerit, lantas dan melompat untuk dengan kedua tangannya menghajar punggung si piaw su di betulan pinggang. Selama dua tahun ini dia telah mulai belajar silap dari ayah dan ibunya. Hanya saja dua kepalanya masih kecil dan tenaganya pun belum besar. Ki Lo Jin juga tidak berdiam saja. Dia menyikut dengan tangan kirinya yang mengenai ulu hati Teng Yong hingga piaw su ini menjerit tertahan, tubuhnya membungkuk, terus roboh terkulai di lantai. Ya ya, kata si nona yang kaget dan ngeri melihat golok menancap di punggung si orang tua. Golok di punggungmu itu. Ki Lo Jin berpaling, dia memandang romain si nona. Anak ini berhati baik, pikirnya. Ya ya, lukamu, kata pula Bun Siu. Nanti aku cabutkan golok itu. Dia mengulurkan tangan dengan niat hendak mencabut senjata tajam itu. Jangan pedulikan aku kata si orang tua. Mendadak romannya berubah gusar, suaranya pun menjadi keras. Dia memegangi meja, tubuhnya terhuyung. Dengan limbung dia berjalan masuk ke dalam, lalu di sana terdengar suara berisik dari pintu yang ditutup megabruk. Bun Siu heran dan ketakutan melihat air muka orang tua itu. Dia pun merasa ngeri melihat Teng Yong rebah melingkar. Dia takut orang ini akan segera bangun pula. Bagaimana jika Piao Su ini bangun lalu menerjang dirinya? Saking takutnya dia berpikir untuk lari keluar. Tetapi ketika teringat si orang tua yang terluka dan sendirian saja, dia lantas membatalkan niatnya itu. Setelah ragu-ragu sebentar dia lalu menghampiri pintu dalam. Beberapa kali dia mengetuk perlahan sambil memasang kuping. Tapi tidak ada jawaban. Ya ya, dia memanggil. Ya ya, apakah kau sakit? Baru sekarang terdengar suara kasar dari dalam, pergi. Pergi. Jangan mengganggu aku. Bun Siu heran dan kaget. Suara itu beda sekali daripada semula. Dia lantas duduk diam di tanah dan saking bingungnya dia menangis. Tiba-tiba pintu berbunyi, lalu terbuka. Kemudian si Nona merasakan rambutnya di elus-elus perlahan, kupingnya pun mendengar bujukan halus, jangan menangis, jangan menangis. Luka yeaye amu tidak berbahaya. Si Nona mengangkat kepalanya. Dia melihat si Empek tersenyum. Dasar anak kecil, tiba-tiba dia menjadi girang sekali sehingga dari menangis dia menjadi tertawa. Kau menangis, lalu tertawa, apakah kau tidak malu? Kata Ki Lo Jin tertawa juga. Bun Siu menyusupkan kepalanya di dada kaget itu dan untuk sekejap itu dia merasakan kehangatan orang tuanya. Ki Lo Jin sendiri mengerutkan kening. Sepasang matanya mengawasi mayat Teng Yong. Sungguh hebat sikutnya yang dengan tepat mengenai ulu hati orang sehingga Piausu itu mati seketika. Pikirnya, selama hidup dia dan aku tidak ada permusuhan hebat, mengapa aku menurunkan tangan jahat terhadapnya? Dia seperti lupa bahwa justru dialah yang disaturni dan ditikam terlebih dulu. Ya ya, apa lukamu sudah baik? Kemudian si nona cilik bertanya pula. Dia teringat lukanya si kakek. Ketika itu Ki Lo Jin telah menukar bajunya. Dia tidak tahu bagaimana lukanya, tetapi ketika ditanya, mendadak dia menjadi gusar kembali. Mungkin dia merasa tikaman Teng Yong itu adalah suatu penghinaan untuknya. Buat apa kau rewel dia membentak? Bun Siu kaget, dia menjadi ketakutan pula. Pada saat itu pula di luar terdengar suara meringkiknya si kuda putih. Mendadak si kakek sadar, pikirnya, orang-orang Chin Wia Piau Kiok mencari bocah ini. Maka itu Teng Yong menurunkan tangan jahat atas diriku, setelah berpikir sebentar di alantes pergi ke dapur. Di sana ada tahang berisi air berwarna kuning, yaitu air sepuhan yang digunakan oleh para penggembala kambing untuk memberi warna tanda kepada ternaknya. Di bawahnya tahang itu keluar, lalu dia menuntun si kuda putih dan bulu kuda yang bagus itu lantas dipolesnya dengan warna kuning, dari kepala sampai di ekornya hingga menjadi kuning seluruhnya. Setelah itu dia cepat pergi ke tendanya seorang kazah untuk minta seperangkat pakaian bocah laki-laki, kemudian menyuruh Li Bun Siu bersalin pakaian sehingga si nona menjadi bersalin rupa. Li Bun Siu adalah seorang anak yang cerdas. Ya ya, katanya. Kau hendak membuat si orang jahat tidak mengenali aku? Empek itu mengangguk, lalu dia menghela nafas. Aku sudah tua, kalau tidak, walaupun si jahat jumlahnya besar, aku tidak takut, ujarnya. Lihat saja barusan, dia toh berhasil membacok aku. Bun Siu berdiam. Walaupun si Empek yang mulai berbicara tapi dia tidak berani menyambuti. Setelah itu segera Kilo Jin bergegas bekerja pula. Dia menggali tanah untuk memendam mayat Teng Yang, sedangkan kuda Piausu itu disembelihnya. Dia menyingkirkan segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk. Akhirnya dia duduk bercokol di depan pintu, duduk seraya mengasah sebilah golok panjang. Siasat orang tua ini tidak sia-sia. Sore itu Hok Goan Leung bersama Tantat Hian dan rombongannya sampai di tanah datar berumput itu. Mereka baru saja melakukan perampasan atas beberapa ratus ekor kerbau dan kambing yang gemuk-gemuk. Orang-orang kezah seperti kena dibokong. Biasanya wilayah mereka aman, tidak pernah didatangi oleh penyamun. Mereka melakukan perlawanan, tapi sia-sia. Kecuali rugi ternak, tujuh orang pria terbinasakan dan lima orang wanita kena diculik. Rombongan itu juga menyaturni Kilo Jin, hanya mereka tidak menyangka buruk kepada orang tua yang rumahnya buruk itu. Mereka juga tidak mencurigai Bun Siu yang memang mirip anak kazakh, yang bersembunyi di pojokan rumah dengan muka dekil. Lagi pula tak ada seorang juga yang melihat matanya yang tajam. Sebaliknya Bun Siu melihat tegas golok ayahnya tergantung di pinggang Tantat Hian dan pedang ibunya berada di pinggang Hok Goan Leung. Bun Siu mengenal baik senjata orang tuanya yang tak pernah terpisah dari tubuh mereka. Karena itu taulah dia, pasti ayah dan ibunya telah celaka. Keesokan harinya orang-orang kazakh itu sudah saling menggabung diri. Mereka segera mencari kawanan penyamun untuk menuntut balas, tapi rombongan Chen Wiep Yau Kiyok sudah pergi entah kemana di gurun yang luas itu. Yang dapat diketemukan adalah mayat lima wanita bangsanya yang menggeletak di tempat terbuka dengan tubuh telanjang bulat. Keadaan mereka sangat menyedihkan. Kemudian mereka menemukan juga mayat Li Sam dan istrinya. Li Bun Siu ada bersama mereka. Dia menubruk dan memeluki mayat tayah ibunya itu. Dia menangis sedih sekali, meskipun demikian dia tetap dirangket seorang kazakh yang terus mendupak tubuhnya sambil mulutnya mengutuk. Tuhan tidak memberkai kamu penyamun Han. Kiyo Jin memondong tubuh bocah itu. Dia tidak mau melayani orang kazakh yang sedang kalap itu. Bun Siu sendiri sangat sedih dan bingung hingga dia berkata di dalam hatinya. Kenapa ada begini banyak orang jahat? Kenapa semua orang menghina aku? Li Bun Siu mendusin pada waktu tengah malam. Dia mendusin untuk lantas menangis lagi. Rupanya dia bermimpi hebat. Ketika dia membuka matanya, dia begitu kaget hingga berteriak. Di atas pembaringannya itu dilihatnya duduk seorang lain. Dia pun cepat bangun untuk duduk pula. Hanya sebentar saja dia terkejut. Kiyo Jin mengawasi dengan rumen mukanya yang sabar. Perlahan sekali tangannya pun mengelus-ngelus rambut. Jangan takut, jangan takut, ini adalah YAYA-mu, katanya. Dia menyebut dirinya YAYA, dia pun dipanggil YAYA. YAYA berarti kakek. Memang tepat bila dia menjadi kakek, mengingat perbedaan usia di antara mereka berdua. Bun Siu menangis, air matanya bercucuran dras. Dia menelusup di dada kakek itu hingga tangan baju si orang tua menjadi basah. Anak, kata si kakek perlahan. Kau sudah tidak punya ayah dan ibu, kau anggaplah aku sebagai kakekmu yang tulen. Mari kita tinggal bersama, kakekmu sanggup merawatmu. Bun Siu mengangguk. Kenapa semua orang menghina aku? Aku toh tidak berbuat jahat, dia bertanya. Dia ingat bagaimana dia beserta orang tuanya dimusuhi orang. Dia sendiri pun dibenci dan dianiayasi orang kazah yang kasar itu. Padahal dia tahu bahwa dia tidak bersalah. Orang tua itu menghela nafas panjang. Di dalam dunia ini, mereka yang suka menderita justru mereka itulah yang belum pernah melakukan kejahatan, katanya. Dia menuang susu hangatnya untuk diminum. Dia pun membagi untuk si bocah. Sambil merapikan tempat tidur bocah itu, dia menambahkan lagi, Anak Siu, orang kazah yang menemdangmu itu bernama Suruke, sebenarnya dia seorang yang baik. Bun Siu heran, dia mementang kedua matanya. Dia, dia orang baik Bun Siu menegaskan. Benar, dia orang baik, si kakek menyahuti. Dia sama baiknya seperti kau. Di dalam satu hari dia kematian dua orang yang paling dia cintai. Yang satu istrinya, yang lain putra sulungnya. Dan mereka semua terbinasa di tangan rombongan penyamun jahat dan kejam itu. Dia menyangka orang-hon orang jahat semua, maka dalam kata-katanya tadi dia juga mengutukah sebagai orang-hon jahat yang tidak diberkai Tuhan. Kau jangan membenci dia sebab dia sedang sakit hati, seperti sekarang kau pun juga sakit hati. Dia telah berusia lanjut, maka bisalah dimengerti kalau dia merasa lebih sakit hati. Bun Siu mendelong mendengar kata-kata kakek itu. Sebenarnya dia pun tidak membenci orang kazah berewakan itu, hanya diajari melihat romannya yang mengis. Sekarang dia ingat, dimeta orang kazah itu pun tampak mengembeng air mata. Tentu saja dia tidak mengerti perkataan IEA-nya, mengapa orang tua itu lebih menderita daripadanya. Sekarang dia berkesan baik terhadap orang tua itu. Tidak antara lama, dari luar jendela terdengar suara burung, halus dan menggiurkan hati. Suara itu agak jauh tetapi tegas. Bun Siu memasang kupinya. Dia merasakan suara itu manis. Itulah mirip nyanyiannya seorang nona. Dia terus memasang kuping. Nyanyian burung itu terdengar jauh, lalu lenyap. Dia menjadi masgul hingga dia terus berdiam saja. Lama dia tidak bersuara, lalu, yaa yaa, suara burung itu sangat enak didengar, katanya. Memang, nyanyian burung itu amat merdu, sahut si empek. Itulah burung nila malam di padang rumput ini. Orang kazakh bilang burung itu penitisan seorang nona paling cantik dan paling pandai bernyanyi. Katanya dia tidak disukai kekasihnya, dia mati memelas. Bun Siu heran. Dia paling cantik, dia juga paling pandai bernyanyi, kenapa dia tidak dicintai tanyanya. Ditanya begitu, orang tua itu agak kaget, bahkan air mukanya segera berubah. Ya, dia demikian cantik, kenapa dia tidak dicintai katanya keras. Bun Siu kaget, dia mengawasi dengan metemendelong. Sejenak kemudian si empek menghela nafas. Dia lantas menjadi sabar pula. Di dalam dunia ini ada banyak sekali hal yang tak kau mengerti, nak, katanya kemudian. Kembali Bun Siu mendengar burung tadi bernyanyi. Kini suaranya semakin menggiurkan hatinya, manis tetapi sedih. Dia sampai lupa dengan sikapaneh dari si orang tua. Demikianlah Li Bun Siu tinggal di rumah Kilo Jin, si orang tua yang hidup menyendiri di wilayah orang-orang kazakh itu. Dia membantu menanak nasi dan menggembala kambing. Mereka hidup sebagai kakek dan cucu. Hanya kalau malam, seringkali si nona mendusin dengan kaget karena mendengar suara si burung malam dari padang rumput itu, yang nyanyiannya sangat mengagumkan dia dan membuat dia merasa tergiur sekaligus berduka. Kalau dia bermimpi maka dia memimpikan keindahan daerah Kang Lam di mana dia berada dalam rangkulan ayah atau ibunya. Musim rontok lewat, musim dingin pun lewat. Selama itu puteri dari Pekmali Sam dan Siang Kean Hang hidup tenteram. Selama itu pula dia belajar bahasa kazakh sehingga sekarang sudah dapat bicara dalam bahasa kazakh. Dia juga mulai mengerti banyak hal mengenai kehidupan di dataran rumput itu. Pada suatu malam kembali nona li mendengar nyanyian si burung malam. Suara burung itu terdengar jauh, terbawa oleh seng angin, sebentar terdengar sebentar lenyap. Dia bangun lalu mengenakan bajunya. Diam-diam dia pergi keluar lalu menuntun kudanya, si kuda putih. Dia berlaku hati-hati supaya tidak membuat Kilojen terkejut dan mendusin. Setelah berada jauh dari rumah barulah dia naik ke atas kudanya. Dia menunggang kuda sambil mengikuti suara burung itu. Seng malam di dataran rumput, langit rasanya tinggi sekali, warnanya biru, bintang-bintang terang berkilau. Rumput segar dan bunga-bunga menyiarkan bau yang harum. Sekarang suara nyanyian terdengar tegas, benar-benar menggiurkan. Dalam hatinya Bun Siu ikut bernyanyi. Dia merasa girang sekali. Dia melompat turun dari kudanya, membiarkan kuda itu mencari makan. Dia sendiri rebah telentang di atas rumput, matanya memandangi langit. Dia terbenam dalam nyanyian seng burung. Selang sekian lama burung itu berpindah tempat. Kini suaranya terdengar jauh. Maka si Nona merayap bangun, dia bertindak menyusul dan mengikuti sehingga sekarang dia bisa melihat romannya burung itu, yang bulunya kuning muda. Burung itu beterbangan di tanah, mematuk sesuatu, lalu terbang, lalu mematuk pula, saban-saban dia bernyanyi. Tiba-tiba terdengar satu suara keras, lalu serupa barang hitam menyambar kepada burung malam itu. Si Nona kaget hingga dia berseru, bercampur dengan seruannya seorang lain. Kalau Bursiu berseru kaget maka orang itu berseru kegirangan. Dia muncul dari gegombolan pohon. Nyata dia adalah seorang anak laki-laki kazakh yang berseru, kena. Kena. Dengan baju luarnya dia menungkrap burung itu yang kena ditangkap. Burung itu segera berbunyi berisik sekali karena kaget dan ketakutan. Hi, apa yang sedang kau lakukan Bursiu menegur gusar? Aku hendak menangkap burung ini, jawab orang yang ditegur. Apakah kau juga sedang menangkap burung? Kenapa kau menangkap dia Bursiu menegur pula? Bukankah lebih baik membiarkan dia merdeka dan bernyanyi? Dengan ditangkap, dia dapat dibuat bermain sahut anak kazakh itu. Dengan tangan kanannya dia merogoh ke dalam bajunya. Dia memegang burung kuning dan kecil itu yang sia-sia saja memberontak untuk mencoba terbang pergi. Lepaskanlah kata Bursiu kemudian. Lihat, dia harus dikasehani. Di sepanjang jalan sampai di sini aku menyebar gandum untuk memancing dia makan, kata anak kazakh itu. Siapa suruh dia makan di gandumku? Hahaha. Bursiu terbengong-bengong. Inilah yang pertama kali dia mengenal perangkap. Burung itu diberi umpan, dia memakannya, dia mengantarkan diri lalu tertangkap. Artinya dia mencari mati sendiri. Bursiu masih terlalu muda untuk mengetahui arti pepatah, Jinwe Chaisu, Niawe Sipbong, yang berarti orang mati karena harta, burung mampus karena makanan. Bocah kazakh itu mempermainkan burungnya hingga burung ini berbunyi tak hentinya. Maukah kau memberikan burung itu kepadaku? Akhirnya Bursiu minta karena merasa kasehan. Lalu kau mau memberikan apa kepadaku? Tanya si anak kazakh. Dia minta penggantian atau penukaran. Bursiu merabah sakunya, tapi dia tidak punya apa-apa. Dia lantas berdiam untuk berpikir, kemudian dalam menyahut, besok aku akan menjahit, membuat kantung untuk kau pakai. Aku tidak mau diakali. Besok kau dapat menyangkal. Muka si nona menjadi merah. Aku sudah berjanji, tentu aku akan memberikan, dia memberi kepastian. Mengapa aku mesti menyangkal? Ahaha, aku tidak percaya Bocah itu menggelengkan kepalanya. Tetapi di bawah terangnya rembulan dia melihat gelangku malah yang bersinar di lengan kiri orang, maka dia langsung menambahkan, kecuali kau berikan gelangmu itu. Itulah gelang yang Bursiu dapatkan dari ibunya, kecuali itu dia tidak memiliki tanda mete apapun jua dari ibunya. Berat dia menyerahkan gelang itu, tapi dia merasa kasihan kalau melihat burung itu. Baiklah, ini aku berikan kepadamu, katanya akhirnya. Dia meloloskan gelangnya lantas menyerahkannya. Agaknya Bocah itu merasa heran, tapi dia segera menyambuti. Apakah kau tidak bakal memintanya kembali dia menegasi? Tidak. Baik dan dia pun menyerahkan burungnya. Dengan kedua tangannya Bursiu menyambuti burung itu. Ketika tangan mereka beradu, si Bocah Kazak merasakan sebuah tangan yang halus dan hangat sehingga dia seperti dapat merasakan debaran hati si Nona.